Intro Pemirsa Satuan Satpol PP Kabupaten Bungo mengamankan 9 anak pang yang berkeliaran di Kabupaten Bungo Pengamanan ini diberikan masyarakat yang bersah dengan keberadaan mereka Resahnya masyarakat dengan keberadaan anak pang membuat polisi Satuan Bambang Praja melakukan penertiban di Kota Muara Bungo pada Senin malam 25 Maret 2024 Hasilnya terjaring 9 anak pang yang berkeliaran di Kota Muara Bungo dan dibawa ke markas Satpol PP Kabupaten Bungo Kabit Trantips Satpol PP Kabupaten Bungo Ikhwanisya mengatakan saat penertiban ditemukannya salah satu alat hisap narkoba jenis sabur di salah satu rukopasar diduga salah satu anak pang terjaring mengkonsumsi obat terlarang ini Saat ini anggota melakukan pendataan dan rencananya Satpol PP mengkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan langkah kedepannya Pasar Bawang, Pak Pahri dan kami mengkonsumsi obat terkait untuk menerangkan di dunia anggota kami mengisir ke pasar, itu pasar apa? Pasar Sesemagor Pasar Sesemagor, tempat yang kalp mereka kami sisir kosong terus kami dapat di jalan-jalan tadi karena ini mereka sudah meresahkan tapi sudah sering mengkonsumsi obat mereka tak banyak, banyak kami konsumsi obat tidak ada terhadap banyaknya laporan masyarakat karena masyarakat betul terganggu selama dikonsumsi obat terkena mereka meresahkan mereka meresahkan mereka mereka meresahkan mereka meresahkan mereka meresahkan mereka meresahkan Sembilan anak pang yang terjaring ini akan dikembalikan ke daerah asalnya dan diminta untuk tidak kembali ke Kabupaten Bungo lagi agar masyarakat setempat dan pemilik usaha tidak terganggu akan kehadiran mereka Kontributor BTV Lidia melaporkan dari Kabupaten Bungo